Halo guys, selamat datang kembali di channel Sediata TV Kali ini saya kembali mengajak kalian berburu kuliahan hal di Bali Apalagi kalau bukan babi guling Nah sekarang saya akan mendatangi salah satu warung makan babi guling yang terletak di jalan raya Kapal Mungwi, Badung, Bali Tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk Nah sekarang saya sudah berada di lokasi tempatnya di belakang saya itu tuh Nah, namanya Babi Guling Anyarsari Nah jadi Babi Guling Anyarsari ini adalah salah satu warung makan babi guling Yang ada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Jalan Nasional begitu Maka hasilnya tempat berada di pinggir jalan Nah ini nih, itu tempatnya tuh Parkirnya cukup luas Tuh, oke Langsung aja kita ke sana Apa saja keunikan dan berapa porsi serta harganya Sekarang saya bakal cari tahu untuk kalian semua nih guys Nah, jadi seperti ini Babi guling, babi gulingnya itu sudah standby di rakahnya itu guys Oke, langsung aja kita masuk Om Swastiastu Om Swastiastu Di sini buka jam berapa nih Bu? Sini bukanya jam setengah 7 udah buka Jam berapa? Setengah 7 Setengah 7 pagi Sampai jam berapa? Sampai jam 9 Sampai jam 9 9 malam Oke Jadi nasi babi guling harganya itu mulai dari berapa sampai berapa nih? Kalau dimakan sini ya dari 15 sampai 25 sampai ada yang pisang 50 15 Belai dari 15 sampai 50 ribu rupiah ya Yang pisah 50 ya Oke, apa yang ciri khas di sini bu? Yang pisah Oh, yang ciri khasnya Yang ciri khas di sini Bumbu sama sambal Apa itu? Orang belanja bilang Bumbu sama sambalnya lain Katanya Itu sebagian besar dari favorit pelanggan pembeli di sini ya Bumbu sama sambalnya Iya, sambalnya Oke Boleh saya lihat bu apa aja nih Olahan pelengkap nasi babi guling yang ada di sini? Ada babi guling Ini yang sudah dicincang Terus ini jeruannya Bentar loh Ini bumbunya apa bu? Ini bumbunya Ini bumbu lengkap Bumbu genep itu ya? Bumbu genep lengkap ya Ini bumbunya Jadi ini bumbunya Oke Terus? Terus ini sambalnya yang orang Ini sambal 8 Oh ini favorit Pembeli di sini ya? Ya, cabai aja Ini tidak ada campuran apa Cabai sama terasi sama sambal Garam Oh, cabai terasi sama garam Ya, itu aja Nah, isi bawang putih Nah, isi ya Terus ini Ini jeruannya Jeruannya Jeroan babi ya Dalemannya kan? Dalemannya Jeroan babi Ada khusus Ada paru Ya, tapi Ini satenya Ini satenya Ada lawan merah Ada lawan putih Tapi lawan merahnya Belum di Buat diolak Diadon ya Ini apa bu? Ini lawan putihnya Ini dari ya Sayur apa? Sayurnya Tidak ada Kalau hari minggu Baru ada sayur daun beliting Oh Kadang-kadang ada sayur Kacang panjang Oh Ini karena hujan Dari kemarin Tidak dapat beli Kacang panjang Ini kulitnya ya? Ya, ini kulitnya Nah, untuk babi gulingnya Sediri, ibu guling sendiri? Apa? Babi gulingnya itu Ibu guling sendiri Berarti tiap hari? Oh, tidak beli Modelnya ada yang Bawain Ya Saya beli babinya Yang hidup Tapi ada tenaga yang Berarti setiap hari Menyediakan babi guling fresh Di sini bu Ya, fresh Beratnya berapa, bu? Ya, dari 75 lah paling kecil Dari 75 ya? Sampai 90-an 95 Kadang-kadang ya Okay Okay selamat menikmati oke guys disini saya sudah seporsi nasibabi guling porsi biasa di babi guling anjar sari yang terletak di beringkit badung bali dan seperti apa penampakannya seperti ini nih ini harganya 20 ribu rupiah dapatnya seabrak begini selain nasibabi guling kalian juga dapat kuah balung nah apa aja yang terdapat di seporsi nasibabi guling ini sekarang saya akan melihat ke kalian semua nih yang sudah pasti ini ada kulitnya nih guys tuh kulitnya tuh kulitnya gedenya segini nih 20 ribu rupiah saya ambil sendok dulu iya nah jadi selain kulit babi guling tadi itu ada juga ini daging babi guling ini dagingnya tuh daging babi gulingnya sudah dikasih bumbu genep khas dari babi guling anjar sari ini guys ada kerupuk rambak juga nih kerupuk rambaknya tuh ada jeroan babi jeroan babi itu ada usus ada paru dan juga ada ati babi nih tuh ada lawar mana lawarnya nih iya lawarnya ketimun nih saking banyaknya nih nih lawar putih disini sebenarnya ada 2 macam lawar lawar putih dan juga lawar merah tapi saya pilih lawar putih nah nih dari dangka rebus kelapa parut nih tuh ada juga sati lilit begini nih nih sati lilitnya tuh tuh ada juga sambal sambal yang katanya jadi favorit di pembeli disini setiap kali pembeli yang makan kesini itu sambal ini selalu menjadi primadona lah bisa dibilang di babi guling anjar sari ini sebentar dulu ini sambal cabai seru sambal terasi iya nah ini nih sambalnya tuh ini sambalnya nih nah ini jadi primadona disini nih guys oke dan kuahnya seperti ini saya singkirkan dulu iya nah ini kuahnya kebetulan nih pas banget saat cuaca hujan menung-menung begini makan kuah yang anap-anap kuah balung babi tuh bener-bener mantep oke sekarang seperti apa cita rasa nasi babi guling di babi guling anjar sari ini sekarang saya bakal review buat kalian nih guys oke pertama saya review ini daging babi gulingnya ini guys tuh nih daging babi guling yang sudah dicampur dengan bumbu genap uh tuh oke mari makan hmm hum 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 gemangnya mantap berpatu lezat berpatu lezat dengan mantapnya daging babi ini hmm sekali lagi ini bagian daging merah dan juga lemak babi yang saya makan agak berserat lemaknya lembut banget sekarang lawarnya nih lawar putih saya campur dengan nasi saya tambah dengan sambal terasinya ini yang katanya papori primadona disini lawarnya ini lawarnya ini kelapa parutnya kerasa banget saat dicampur dengan sambal terasi ini semakin menambah kepedasan dari lawar ini makan lawarnya lagi sama nasi gorengan jarawan babi usus hmm 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 pedasnya kerasa banget nih nasi sama sambal serai eh sambal apa serai hmm hmm ini kelompok ramahnya sekarang kulitnya deh kulit babinya 20 ribu loh guys segini dapetnya tuh terjangkau oke langsung aja hmm hmm lemaknya jusi kulitnya super super crispy hmm 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 babi guling yang diguling disini babi guling fresh setiap harinya selalu menyediakan babi guling baru guys ciri-ciri dari babi guling press ini saat digigit itu mudah banget kriuknya juga kriuk-kriuk yang tidak ngales gitu lagi nih tuh sekarang babi guling saya campur nih babi guling nasi dan juga jarawan babi tuh hmm 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 saya skruput kuahnya sumpah bumbu yang ada di kuah balong ini benar-benar mantap banget meskipun enggak ada daun seledri tapi dia tetap mantap dan segar gitu guys ini jerawan manasi rupu rambanya di sini jerawan babinya banyak banget hampir semua jerawan babi diambil ditaruh di sepulsi nasib babi gula ini ada paru ada khusus ada hati ini parunya satu lirip dan ini apa nih ini ada jerawanya juga gimana ya setiap kali saya makan jerawan di setiap paru makan babi gula gitu rasanya agak-agak amis begitu tapi di sini rasanya benar-benar hilang apa pengolahannya diolah dengan cara yang benar next kuah balongnya ini ini dagingnya nih oh daging yang sudah dicincang begitu saya surupet langsung oh hampir nggak ada tulangnya daging semua ini ini tulang muda apa daging ini aku hanya aja saya surupet aja ha ha sumpah ini salah satu orang makan babi guling yang bisa saya bilang memiliki cita rasa yang luar biasa enak kuah balongnya mata banget babi gulingnya pres, kulitnya mudah digigit bumbunya kerasa banget, kuat banget bermadu lesat dengan daging babi guling yang ada di babi guling anjar sari ini guys juara, recommended buat kalian datangi buat kalian pencinta babi guling wajib mampir ke babi guling anjar sari yang terletak di beringkit, badung, bali tepatnya di jalan raya dan pasar di lima nuk begitu harganya murah, rasanya enak segini ini harganya 20 ribu rupiah kalian sudah dapat kulitnya gede lumayan oke, demikian video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di hingga minggu terakhir buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe jangan lupa like dan beri saran setelah masukan kalian pada kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya dan see you